Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono masih enggan berkomentar terkait perseteruannya dengan wakilnya Muhammad Jumadi saat Awak Media mencoba mengkonfirmasi dirinya menghindar dan mengarahkan untuk menemui sekda pengkot Johardi. Saat ditemui di salah-salah kegiatannya, dalam bertugas sebagai Wali Kota Pekalongan, Dedion Supriyono pada kami siang masih belum mau memberikan keterangan kepada Awak Media soal perseteruan dengan wakilnya Muhammad Jumadi. Deddy justru menghindari sejumlah Awak Media yang mencoba melakukan wawancara. Saat Awak Media mengajukan pertanyaan, dirinya langsung menuju mobil dinasnya sambil berucap agar jurnalis menuju ke sekda pengkot Johardi. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi, selasa pagi berangkat berkantor di Komplek Balai Kota Tegal. Namun, ternyata saat hendak masuk ke ruangan pintu kantor, Wakil Wali Kota dalam keadaan terkunci. Tidak ada seorang staf maupun ajudan yang berada di kantor. Jumadi sempat kaget melihat pengumuman yang tertempel di pintu masuk ruangan. Jumadi menuturkan akibat pintu terkunci, ia tidak bisa bekerja di kantornya. Padahal menurutnya, ia selalu menjalankan tugasnya di rumah dinas Wakil Wali Kota, meski tidak ada fasilitas yang melekat seperti ajudan, sopir, pengawal, hingga petugas Satpol PP yang berjaga di rumah dinasnya. Pak Wali, jauhan hari selasa. Berarti kemarin kan, ini menunggu waktu Pak Wali nanti dikabari, mohon maaf. Kan pasti dah ulang begitu ya, saya bilang, iya kita tunggu gitu kan. Kan kemarin juga ada acara kan, sebenarnya kan bisa ketemu gitu kan. Tapi kan Pak Wali tidak adil, ada acara lain, jadi tidak bisa ketemu. Dan saya menunggu saja, karena kan yang punya waktu beliau gitu kan. Saya sih, available aja, anytime gitu kan, kalau emang diperlukan untuk tabayun gitu kan, ya monggu-monggu saja. Cuma dimengaku selama ini hubungan dengan Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, tidak ada masalah. Sehingga dirinya mengaku heran dengan kondisi tersebut. Terima kasih.